Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya di YouTube channel Candir Kode dan selamat bergabung buat kalian yang baru melihat channel saya yang di video kali ini saya akan review aplikasi kartu pelajar ini file-nya udah pernah saya upload dulu untuk aplikasi cetak kartu pelajar ini ya namun di video ini saya akan terlihatkan fitur-fitur apa-apa saja yang tersedia dalam aplikasi cetak kartu pelajar ini ya buat kalian yang mau download ini link downloadnya ya bisa kalian cari di blog Candir kode nah seperti biasa ya ini masih menggunakan native ya Hai pakai bus track juga seperti biasa kalau misalkan udah didownload disimpan file-nya di folder htdocs ya nah terus untuk database-nya bisa kalian cek di bagian konflik sini ya jangan lupa juga disesuaikan koneksi koneksinya koneksi database Hai ini database-nya sudah terupload ya di sini saya menggunakan eh HP versi 7 terus XMPP nya versi 3.2.4 ini dashboard login area ya dari admin nah ini from loginnya di sini menggunakan admin-admin udah input data pelajar data pelajar unggah data pelajar jadi bisa banyak Hai semua upload data siswa ya untuk mengaturan desain kartu Hai untuk kartu pelajar kartu purpose Hai terus Hai tanda tangan Hai tanda tangannya background-nya putih ya Hai ada stempel juga buat stempel ini untuk cetak disini Hai Hai tinggal di cetak aja Hai Hai nah ini contohnya ya hai 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 seperti ini di pengaturan ada identitas sekolah disetting sesuai kebutuhan manajemen user menu cetak kartu pelajar ini menunya ya mau diaktifin atau enggak kartu pelajar kartu purpose ini untuk from input data pelajar nah ini yang menadminis operatornya home nah ini untuk halaman slider kalau misalkan mau diganti yang bisa disesuaikan disini ya untuk gambar slide 1 slide 2 silakan disesuaikan aja ya di halaman administrator terus di home.php oke oke itu mungkin sedikit gambaran dari aplikasi cetak kartu pelajar mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati